Nah ini ada lagi nih lor Yang kedua nih Perkara korupsi Balik lagi tentang air bersih Ini nih Masih di Tanjap Barat Ada beberapa yang jadi saksi ini Salah satunya mantan Bupati Usman Ermulan Hadir sebagai saksi Perkara korupsi pengadaan jaringan air bersih Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pembangunan air bersih 100 liter Detik di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2014 Usman Ermulan Mantan Bupati Tanjung Jabung Barat Dihadirkan sebagai saksi Untuk terdakwa Fatmayanti Yalmeswara David Siombing Dan Adrianus Utama Suswandi Nah kemana nih kelanjutan beritanya Coba kita tengok Sidang perkara korupsi pengadaan jaringan air bersih Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pembangunan air bersih 100 liter per detik Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2014 Atas terdakwa Fatmayanti Yalmeswara David Siombing Dan Adrianus Utama Suswandi Dalam persidangan Jaksa menghadirkan Usman Ermulan Mantan Bupati Tanjung Jabung Barat Sebagai saksi pada 27 April 2022 Selain Usman Ermulan Saksi lainnya yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi Adalah mantan Kepala Dinas PUPR Tanjung Jabung Barat Andi Ahmad Nuzul Ria Sukrianto PUPR Tancap Barat Serta Nova Sartika Meski sudah masuk masa pensiun Usman Ermulan masih tampak sehat Dan memberikan keterangan dengan lancar Di muka persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Yandri Roni Didampingi dua hakim anggota Yovistian dan Bernard Dalam kesaksiannya Usman Ermulan menerangkan Pada waktu tahun 2011 Kepala Dinas PU melaporkan Ada proyek air bersih dari Tungkal Ulu Sepanjang 100 km Dan membutuhkan anggaran yang besar Kondisi Tanjung Jabung Barat Yang membutuhkan air bersih Dirinya meminta pihak terkait Melakukan kajian dan survei Untuk mencari sumber air terdekat Dengan total sekitar 40 miliar rupiah Dua kali anggaran Dalam persidangan Jaksa mempertanyakan Soal pertemuan antara Usman Ermulan dan Nerkanan Yang bakal mengerjakan proyek tersebut Soal dua kali pertemuan tersebut Usman menjelaskan Pada saat itu dikenalkan oleh Dadang Dengan seorang bernama Danto Seorang kontraktor Usman menjelaskan Pada pertemuan pertama Meminta Danto Untuk ikut sesuai aturan Dan prosedur Selanjutnya pada pertemuan kedua Danto dibawa oleh Andi Ahmad Nuzul Selaku kepala dinas PUPR Tahun 2014 Iqbal Cek TV melaporkan